BANGUNAN BARU BANGUNAN BARU BANGUNAN BARU BANGUNAN BARU BANGUNAN BARU Guys, kalian tau gak sih? Ternyata ada bangunan baru di Sakura Ya apa bangunan, Nek? Kok aku gak tau ya? Yaelah, Mei, maksudnya kamu gak tau siang baru? Ya ampun, Lala Ya apa, Cik? Aku tenang loh, gak tau, Wiki Aku gak roh, Blah Yaudah, sini-sini, aku masih tau, sini-sini, ya Kamu ini, aku masih tau, ah Gimana sih kami, maus banget, dia aja Ayo sini-sini, sini-sini, ah Udah, Mei, diam aja sini, ikut aku Ayo ini, sini-sini, sini Udah lah, Mei, percaya aja sama aku Ternyata ini pasti bagus banget Aku jamin kamu masih suka deh Ini karena temen-temen bagus banget loh, Mei Aku jamin, bener-bener Nah, bentar lagi kita bakal sampe nih, Mei Liat aja ya Satu, dua, tiga Kita sudah sampe di bangunan yang baru itu Eh? Nah, ini bangunan mau jalan apa ya? Bentukannya kok bangunan apa kira? Ya, ini namanya kafe, Mei Kafe kucing Masalahnya gak disitu Tapi, kafe mana yang butuhnya buntelan kayak gitu tuh loh Tau, jangan aja, bentukannya tuh ada badannya Minimal tuh ada badan, ada ekor Lah, ini cuma buletan gitu Apa? Lah, justru kalau badan, semua hewan itu punya, Mei Tapi, kalau kuping, itu kan cuma kucing doang yang punya Gimana sih? Lah, apakah menurut anda hewan lain tuh gak punya kuping? Manusia juga punya kuping, Sepen Tapi, kafe ini punya kuping Kupingnya kayak kuping kucing Ini tuh kucing, ada kupingnya Ada kumisnya Ada jendelanya Nah, kucing langsung deh itu Ya, kucing ngopor, etain dua jendela Gak ada Waslah, Sepen, pikiranmu ke Jan Ngawur, tenang, no Bilangnya nih kafe kucing, tapi kok malah gaya konspirasi dewe Yang koniku pieto Jangan salah loh, Mei Ada loh beneran kucing yang punya jendela Doraemon kan kucing tuh Punya jendela kan dia Kira-kira apa ya persamaan kucing ini sama Doraemon? Was aku emok denger ke konspirasi koniku Jan Ngawur, kabeh Kalau kafe kucing ini warnanya biru Jadinya Doraemon Eh, Doraemon, Doraemon Dora nyambung Kafe kucing ini punya jendela Kalau Doraemon juga punya jendela gak sih? Pertanyaannya ikut jendela di Sopo Episode mana yang Doraemon ada jendelanya? Gak ada loh Ada Doraemon kalau pengen terbang keluar pake baling-baling bambu Dengan keluarnya lewat jendela tuh Ada kan Doraemon punya jendela? Satu lagi Ada juga Doraemon gorden jendela Kau punya gak di rumah? Kalau aku mah ada ya, makanya aku tau Nah, terus-terus Kalau kafe kucing ini namanya kafe Sakura Terus kalau nama adik Doraemon Sakurami Dora mi ya, Dora mi Bukan Sakurami Sejak kapan nama adik Doraemon Sakurami? Kok warnanya malaping kayak gitu? Lagipun adik Doraemon tuh warnanya warna kuning gitu Ini kok malaping itu dari mana? Ini pingin dari mana woy? Namanya juga Doraemon bukan Sakurami Wah, ya pieto kuniku Ya sudah sih, kalau gitu biar aja sih aku gak peduli Kira-kira apalagi ya guys Persamaan antara kaku kucing ini sama Doraemon Coba tulis di kolom komentar ya Sumpah ya saya pun gak unung Konsepnya loh Semua kucing itu gak perlu dikayakan sama Doraemon Wos kan gak ngurus aku, lepas Eh, ah May Jangan marah dong May Wos ah, tak masuk duluan Suwen, konek May, may, tunggu May, may, may Udah siap Pak Bang Bentar lagi, bentar lagi Oke, siap ya Oke, rolling, action Eh, mulai Pemirsa, pada pukul 9 pagi tadi Sebuah kafe di daerah kota Sakura terbakar Kebakaran ini disebabkan karena aksi kebencian terhadap penampilan kafe tersebut Yang tidak memuaskan Namun informasi ini belum dikonfirmasi kebenarannya Karena beberapa warga bilang ada suara seperti kentut yang menggelegar Sehingga terjadi ledakan yang besar dan mengakibatkan kehancuran kafe ini Sekarang, api sudah mulai agak berkurang Dan rencananya kafe ini akan dilakukan pembangunan ulang Demi kenyamanan hati para warganya Duh, apa ya mas? Kayak suara ledakan kentut gitu ya Kayak mas yang tadi bilang tuh ledakan kentut gitu pokoknya Kalau kronologinya bu, gimana? Hmm, saya nggak tahu pasti gimana kronologinya Ya kok tanya lain aja lah mas, saya nggak tahu apa-apa ini soal kebakaran ini Pokoknya saya langsung keluar aja lah pas itu Nah, kalau saya ini mendengar asli soalan ledakannya itu bener-bener saat main gelegar mas Jadi pas saya mandi di kamar mandi itu saya gebiar-gebiur Tiba-tiba ada suara boom gitu Terus saya tuh melihat kayak ada percikan api dari kafe itu Jadi saya keluar tanpa pakai baju itu Jadi makanya sini saya handukan aja mas ini Mas yang lagi wawancara saya nih Saya lari kan tebik-bikir sampai sana itu Oh, itu sudah hancur sama mas Saya bener-bener kaget, saya telepon polisi langsung Dan saya, dan itu pemadam langsung pada datangan semua lah mas pokoknya Jadi alhamdulillah sekarang udah agak-agak padam lah itu apinya ya Oh, jadi bapak yang telepon pemadam ya? Ya jelas saya yang telepon mas Jadi saya pas telepon tuh saya bener-bener kayak berasa aji superman gitu Pas saya telepon, halo pemadam itu Saya dalam hati saya tuh Aduh gila ini saya superman banget ini mas Masya Allah, tabarakallah Pokoknya, eh, kalau tanpa saya mungkin itu semua sudah habis mas semuanya itu Sudah habis, sudah hancur lebur Kalau saya nggak telepon mas Mas, aduh, untuk ada saya yang telepon ya Sejauh ini, polisi setempat terus melakukan pencarian pelaku atau oknum Yang memancing adanya aksi tersebut Ya pemirsa, sekarang di samping saya sudah ada satu orang yang merupakan pemilik kafe kucing ini Ya, boleh tahu nama mbaknya siapa? Ya, nama saya Maya mas Nah, kira-kira mbaknya sebagai pemilik kafe ini nih Mbaknya tahu nggak gimana kronologi kok bisa kebakaran seperti ini? Hah? Gimana mas? Maksudnya mas? Sorry, sorry saya nggak fokus mas Jadi gini loh mbak Maya, kan kafe nya mbak Maya ini kan jadi korban aksi kebencian yang berujung kebakaran Nah, kira-kira apakah mbak Maya ini tahu motif apa yang sebenarnya menjadi faktor mereka melakukan ini semua gitu terhadap usaha kafe nya mbak Maya? Jujur ya mas, sebenarnya saya sendiri tuh juga nggak tahu mas Apa ya, kayak tiba-tiba aja gitu loh Bahkan saya nggak tahu kenapa mereka-mereka tuh sampai benci gitu sama kafe saya Padahal saya bangun kafe ini ya pake uang pijak, eh maksudnya uang saya gitu loh Bukan uang apa-apa Uang halal gitu kan, saya kerjanya halal nggak haram gitu Nah, terus pas saya masak itu di dapur Tiba-tiba ada Boom gitu Saya kan kaget banget mas Itu bener-bener semua itu meledak gitu Kayak saya pun mau lain itu nggak bisa Nah, abis itu saya langsung trek-trek minta tolong mas Kayak tolong, tolong gitu Dan alhamdulillahnya ya mas ya Warga-warga tuh pada ngeliatin dari jauh sambil bantu doa Masih untung lah ya, masih ada yang doain gitu Nah, abis itu nggak lama pemadam datang tuh Niu, niu, niu Nah, saya diselamatkan lah mas sama pemadam itu Mana cakep pula muka dia Aduh, itu cinta saya mas Oh iya, asal mas tahu ya Saya bangun usaha ini tuh bener-bener ngorbanin nyawa saya mas Saya dulu sampai ke jenat pinjol gara-gara nyari modal buat bangun kafe ini Asal mas tahu aja ya Ini saya kasih tahu di semua pemirsa semua ini Biar semua tuh tahu ya Gimana pengorbanan saya, saya tuh pantang nyerah demi bangun kafe ini Bayangin aja mas Pemorbanan saya tuh jadi sia-sia Cuma gara-gara julitan netizen paul di luar sana itu Mas sampai ngebakar ngejatohin usaha saya lagi Sakit mas, tahu lah Sakit Makanya pemirsa semua itu kan harus donasi ke saya ya Biar saya tuh bisa semangat lagi Biar bisa bangun kafe ini Pokoknya aku maksa banget kalian Biar kalian tuh donasi ke aku Nih mas tolong ya catupin di bawah sini Kasih link di bawah sini link donasinya ya Woy pemirsa coba kasih aku duit Woy aku maksa Oke makasih ya yang udah donasi Love you so much Waduh nih mbak ini di luar briefing lagi Malah open donasi pula nih orang Tolong kameramen tolong dimatiin ya Tolong 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 guys Ini dekat dulu pemirsa maaf Ini sekarang ada gangguan Ada kesalahan teknis baru bisa Oh bakal pemirsa saya Ari Terima kasih dan kembali ke studio Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah ternyata cafe ini Sudah direnovasi ternyata malah makin rame Aku kira bakalan sepi loh Nggak nyangka sekarang rame banget yang datang Padahal baru buka juga Aku denger-dengar katanya ada cafe baru ya Di sekitar sini Mana ya kafenya Hmm Nah nah jangan-jangan dulu sini Cobalah aku Aduh Ayo bisa-bisa-bisa-bisa Naik-naik-naik-naik Naik ke puncak gunung Tinggi-tinggi dah Sampai Oh Oh Cafe Kukirain cafe baru lah Ternyata ini cafe yang kemarin aku datangi sama si Amey Tapi kok kafenya beda ya Penampilannya dari pas aku kemarin kesini sama si Amey Mana rame banget lagi tuh di dalam Kira-kira ada apa ya Ah masuk aja lah mendingan Gila ini baru buka atau gimana Kok tiba-tiba ada idol disitu Mana banyak banget lagi tuh fans wibunya Bau bawang Ini ada event atau gimana sih ceritanya Kok ada idol Pus 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 Misia misia aku mau lewat ya Wah nih banyak kucing disini Jangan-jangan nih konsepnya masih cafe kucing juga Kayak pas itu ya Sumpah rame banget cuy disini Padahal baru buka kayaknya Aduh rugi banget sih si Amey itu gak ikut kesini Aduh aduh coba tadi dia ikut pas aku ajak Dia pasti gabung juga sama mereka-mereka itu Satu hobi mah soalnya si Amey juga suka ngeven Kalau gitu aku mau pesen Eh Bang Bang Kira-kira ini kafenya baru buka atau gimana ya Iya mbak iya kenapa Bang ini beneran cafe kucing yang dulu itu masih jelek itu ya Terus cafe ini viral di Tok Tok gara-gara ada penampilan baru Dan yang tampilan kemarin tuh kalian udah hancur gitu Iya bener ya mbak Oh kalau soal viral-viralnya sih gak tau ya mbak Soalnya saya baru datang juga sih Ini saya dari kota kan Terus saya lihat cari cafe gitu Eh ternyata ada cafe bagus disini Yaudah saya datang aja Nah tapi mbaknya harus coba ini nih nasi kepalnya ini enak banget loh mbak Ini ayam suirnya bener-bener rempahnya berasa banget loh Pokoknya saya ini udah habis 10 bungkus mbak Tau lah ini enak banget soalnya Mbak harus beli lah pokoknya nasi kepal ini Hmm Rugi kalau gak beli mbak Oh gitu ya bang Oh ya makasih ya bang udah ngasih tau Rekomendasi makanannya nanti saya beli deh Makasih ya bang kalau gitu Oh iya mbak sama-sama mbak Hmm Enaknya ini Lah koca kok bisa nembus gitu Mbak minumnya saya mau macah dong mbak Wah macah Kamu pasti macah depanku ya Ini ini apaan sih Mbak 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 Eh iya mbak ada apa ada apa Aduh maaf banget ya mbak kalau saya lemot Iya mbak gak apa-apa santai aja Ngomong-ngomong mbak Mbak ini pemilik cafe ini ya Ini tuh cafe nya viral loh mbak di aplikasi teketek Wah masa viral Oh yang bener Iya mbak bener Makanya saya kesini Wah alhamdulillah Cafe ku viral Gak nyangka pasti nanti bakalan rame deh Lah kok mbaknya kaget sih Emangnya mbak gak tau ya Kalau kafenya viral Mbaknya gak buka teketek atau gimana nih Waduh padahal nih cafe rame banget loh mbak Lagi hot news Saya gak tau mbak kalau lagi viral Pansan aja air air ini tuh cafe saya Tiba-tiba meludok banget membelinya Eh gak taunya viral di teketek ya Ya ampun gak nyangka banget Anak ratau kayak aku bisa buka usaha serame ini Alhamdulillah ya Allah bisa buat kuliah Sama ngasih duit ke mbak di kampung Wah wah jadi mbaknya ini anak rantau ya Asli keren banget sih mbak Apalagi bisa bangun usaha sendiri Mana mbaknya ini masih kuliah loh Asli keren banget woy Iya mbak masih kuliah saya Ya daripada saya nganggur di kos Mending saya buka usaha sendiri aja mbak Tapi dulu cafe saya tuh sempet hancur mbak Tapi alhamdulillahnya sekarang tuh bisa dibangun lagi Gara-gara banyak indonasi Dan malah makin rame dong Woy gacor loh mbak Kalo gitu saya mau izin buat konten juga lah mbak Siapa tau konten saya bisa viral kayak di teketek Eh biar banyak yang follow akun saya Oh iya iya mbak silahkan 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 dibuat konten Biar rame biar cafe saya biar makin rame juga mbak Ya makasih mbak Oke mbak gak masalah Kalo gitu temen-temen Mari kita mulai review cafe ini Haha Kembali lagi di konten review Dan selamat datang di cafe kucing sakura Dengan tampilan barunya Cafe ini baru aja buka tau lah Yang awalnya tampilannya jelek Macam bangunan bakal urus tuh nah Sekarang udah bagus Malah makin rame cuy Bahkan sekarang itu banyak para wibu yang berdatangan Gara-gara ada idol papan jebol ditampil Mereka semua nih ikut meriahin grand opening ala-ala lah Nih para wibu pada joget semua nih Tuh lagi ngeliatin house you know I lah Itu ala kadarnya Nah kalo kalian bosen tuh kalian kesini Gak usah khawatir Disini tuh tempat parkirnya luas pol Parkirannya tuh gak pelit nah luas bener Nah kalo kalian bosen makan di cafe Kalian tuh bisa pesen kopi disini Nah disini tuh ada kopi Ada es teh Ada es krim Ada juice lah Pokoknya banyak semua Tapi inget ya guys ya Jangan banyak-banyak Nanti ginjal kalian itu bisa rusak Nanti kalian cursi darah gimana Nah bagusnya lagi disini tuh ada panggung buat live music Kebetulan lah disitu ada idol yang berjogetan Tapi bisa juga pang kalian zumba Atau kosidahan disini Asal bayar sewa aja kalian tuh Gak lepas dari namanya guys Cafe kucing Nah disini juga ada kucing yang lagi bergosipan tuh Nah tuh ngomongin apalah ya mereka itu Kalian juga bisa mainan sama kucingnya Gak ada yang larang ya Kalian bisa pegang kasih makan Pokoknya mantap banget ya guys ya disini Keluarannya udah Sekarang kita pindah ke bangunan kafenya Kafenya ini punya dua lantai guys Jadi biar terkesan gak serakah tempat Dan tetap luas Meskipun ukuran bangunannya yang cuma sepeta Ya maklum lah ya Mbak Maya ini anak rantau Jadi menghemat budget lah dia tuh Daripada cinematic terus Aku mau panggung pegang kamera Nah sekarang kita masuk ke dalam kafenya ya guys Jadi ini tuh lantai satunya guys Kalau kita mau pesen Kita pesen disini Ini ada menunya nih tuh Banyak banget ya Ini makanan-makanan Jepang tuh disini semua pokoknya Eh aku jadi kepo bahan menu yang berseller tuh Apa ya disini ya kira-kira Coba lah aku tanya sama Mbak Maya nih Mbak kira-kira disini tuh menu yang paling bestseller Bestseller tuh apa disini ya Yang paling banyak orang pesan itu Yang paling bestseller tuh chicken kaktus mbak Hah? Chicken kaktus? Gak salah tuh mbak Eh iya maaf saya salah Salah saya Salah saya Salah saya Salah Maksudnya chicken kak Chicken katsu Aduh Susah banget mah ngomong chicken kaktus Eh kaktus katsu Ini lidahnya orang Indonesia banget tuh soalnya Aduh ternyata mbaknya sendiri gak bisa nyebut menunya dong Oh iya disini tuh latihan satunya ya guys Jadi kita bisa makan disini Terus ini tuh juga ada kontainer buat seafood-seafood Ini tuh kayak peras manan gitu guys sistemnya Jadi kita ambil sepuasnya Tapi kalian jangan lupa bayar ya Jangan asal kabur Buat hidup kamu yang pahit dan gak manis-manis amat Tenang aja Kalian tuh bisa manisin hidup pake aku Eh maksudnya bisa kue-kue disini lah Nah ini ruangan sebelahannya nih Ada tempat buat kucing main-main Kalau kalian termasuk pecinta kucing Kalian pasti suka banar lah sama tempat nih Gak cuma tempatnya yang lucu kiyowo Tapi disini juga bersih semeriwing Karena dibersihin satu detik sekali guys Biar bakteri-bakteri tuh gak beranakan disini bah Udah bosen di lantai bawah ya Sekarang kita naik yuk ke lantai atas Skui-skui-skui Nah di lantai dua nih ada petunjuk Kalau ke kanan kita bisa ke cafe lagi Tapi kalau ke kiri kita bisa ke musola Aku mau spill dulu di bagian musolanya nih guys Disini ada tempat wudhunya yang pasti sangat estetik Dan juga sangat luas Ada juga lemari loker disini Biar barang kalian tuh gak diambil Sama maling kota amal masjid Terus ini tuh dalam musolanya Nah gimana gak adem coba disini Pokoknya jangan sampai kalian tuh makan enak Tapi kalian lupa sama-sama pencipta ya guys Nah sekarang kita pindah ya guys Kita pindah ke kanan ke cafe lantai dua Ini ada tangganya Kalau kita mau naik kita bisa lewat tangga ini ya Tangganya ini cukup menantang adrenalin ya Karena gak ada pegangannya gitu loh Gak apa lah yang penting kita bisa naik ya guys ke lantai dua Oke kita udah sampai di lantai dua nih Wow Ternyata di lantai atas ini lebih kedapatan Five Lucu-Lucu kiyowo gitu ya Karena cocok banget nih perpadon antara warna-warna bocil gitu Ada kuning, pink dan masih banyak lagi Lucunya lagi ada bantalan bentuk burger Yang dimana tuh emang udah diperuntukkan Buat kita ini orang-orang yang suka ngantau Pas habis makan gitu loh Di lantai atas ini juga ada tempat makan outdoor Yang dimana kita bisa makan disini Biar tambah adem guys Contohnya nih disini aku makan es krim Uh apa gak beku aku disini bah? Menurut aku disini tuh cocok banget ya guys Buat story IG ala-ala anak skena gitu loh Apalagi sambil ngopi, sambil liat senja gitu kan Tapi disini karena lambungku gak kuat minum kopi Jadinya aku pesen es krim aja lah ya Gak bapak ya guys ya Aku mau lanjutnya ke atas ini Apakah ini adalah ruangan rahasia Untuk menyembunyikan seribu botol cili oil? Lah ternyata aku salah kira Sekalian disini tuh kayak tempat Buat untuk liat pemandangan gitu nah Wah jadi anak skena dulu gak sih? Ayo baju kuning kurang hitam-hitam aja nih Kalo aku pake baju hitam Mungkin aku udah jadi star girl-nya kota Sakura gak sih? Guys kalian yakin gak mau datang ke cafe kucing ini? Cepet guys buruan serbu kafenya Biar kalian gak nyesel Ntar kalo kalian udah datang kesini Jangan lupa kalian save dan like ID-nya ya Makasih guys Lepasih guys Biar kalian bisa samimi Biar kalian gak sih Jangan lupa kalian Biar kalian Sub indo by broth3rmax